selamat menikmati 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 kalau teman-teman Hari ini kita akan membahas tentang wira usaha itu Karena tema kita di tema 5 ini Di tema terakhir di semester 1 Adalah judulnya wira usaha Wira usaha Nanti ada kaitannya dengan produk-produk yang kalian bawa Apa itu wira usaha? Ada yang tahu dulu apa itu wira usaha? Apa? Wah yuk Atau mungkin contoh Contoh mungkin teman-teman tahu lah Contoh wira usaha di sekitar kalian Warung Warung? Oke gitu Warung? Warung kan kecil, tokoh, agak gede Supermarket bu, tapi itu lagi Mall gitu Ya itu sejenis ya Cuma beda pada tingkatannya besar dan kecilnya saja Apalagi Kalau rambutnya panjang kemana? Ke salon Itu wira usaha Ya Itu wira usaha Kalau lapar kemana? Masipadang Ke wartok Kemana abek? Ke wartok Oh ke wartok Itu juga wira usaha Ada tahu Wartok itu ke peningkannya apa? Warung tegal Warsun Warung sunda Oke Nah teman-teman Kita akan belajar dulu Hari ini kita materinya Lumayan ya Kita akan belajar Tentang Keberagaman wira usaha Dan juga tentang Komoditas yang diekspor Maupun yang diimpor oleh Indonesia Ya Mungkin ada gak barang-barang kalian? Coba di cek dulu Ada gak yang made-innya bukan made-in Indonesia? Cari made-in Made-in Indonesia Ada yang bukan Indonesia? Mana? Ada yang made-innya Ya cek dulu kan Indonesia Yang made-innya Cina, Jepang, Malaysia Mungkin Yang made-innya bukan Indonesia Ada gak produk yang teman-teman bawa hari ini? Indonesia Yang di luar Indonesia ada? Gak ada Masya Allah ya Terhadap teman-teman Memakai produk-produk Yang dibuat di Indonesia Nah Kemudian yang pertama Atau teman-teman yang di rumah Ada gak yang made-innya bukan Indonesia? Oke Nah Oh gak ada Sayurus coba di Ngomong aja ya Gak usah di cat ya Karena Maksudnya si konita Karena kalau di Cat bumi Bukannya agak kerepotan Karena di Harus ngajar juga Jadi Teman-teman Supaya ada interaksi Jadi interaksinya Berbicara saja Tidak perlu di cat Kecuali menjawab soal Dan lain sebagainya Boleh di cat Nah Wirausaha Disini teman-teman Bisa membaca Wirausaha Merupakan Sebuah Kegiatan ekonomi Yang didirikan Oleh seseorang Dengan modal Dan kemampuan Yang dimiliki Oleh pemiliknya Ya Punya perusahaan Punya sebuah usaha Dibirikan dengan modal Pemiliknya Kalau itu Wirausaha Kalau bu Ini Bekerja sebagai guru Modalnya kan bukan uang ya Tapi ijazahnya Bu Umi dan lain sebagainya Bu Umi bukan Wirausaha Bu Umi karena uang Yang digaji oleh Pemerintah daerah Bukan Bukan Wirausaha Kemudian Misalnya Pelayan Nasibadak Wirausaha Bukan Wirausaha Yang melayani Karyawannya Bukan Wirausaha Ya dia Karyawan 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 Wirausaha Bukan 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 Karyawan Karyawan Bukan Wirausaha Karena Yang Wirausaha Siapa Bos Yang Punya Nasibadak Yang Punya Salon Yang Punya Bekel Ya Itu Wirausaha Tapi Kalau Pegawai Pegawai Di dalamnya Dia Karyawan Karena Dia Dibaji Dia Nggak Punya Modal Di Situ Dia Datang Bekerja Selesai Dibaji Tapi Kalau Wirausaha Dia Punya Modal Kemudian Modalnya Dia Untuk Usahanya Dan Itu Modal Dia Sendiri Itu Wirausaha Kemudian Nah Ini adalah Contoh-contoh Wirausaha Di Sekitar Teman-teman Ada Banyak Tadi Ada Beberapa Yang Tidak Disebutkan Pertama Ada Montir Apa Manfaatnya Jasa Memperbaiki Kendaraan Kemudian Ada Petani Menghasilkan Ada Apa Ini Layur Padi Buah Kemudian Ada Peternak Ada Menghasilkan Ya Dagi Ya Kelur Kalau Sapi Ada Sosunya Kemudian Menjahit Jasa Menjahit Tapi Yang Tidak Ada Disini Sudah Disebutkan Apa Kukur Tambun Salon Atau Mungkin Warung Melompong Yang Ada Di Sekitar Kalian Warung Melompong Warung Masih Padang Warung Makan Apalagi Yang Tidak Ada Disini Ada Apalagi Toko Mainan Toko Mainan Toko Baju Yang Di Pasar Warung Mie Ayam Bu Mie Ayam Oh Tepang Mie Ayam Bukan Bagi Kita Mie Makanan Jadi Berasa Rampak Sudah Sarapan Hari Ini Sudah Hebat Banyak Wira Usaha Wira Usaha Lain Ya Apa Wira Usaha Yang Ada Di Sekitar Kalian Tadi Sudah Kita Sebutkan Ada Banyak Sepanjang Teman Teman Keluar Yang Ada Di Bukan 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 Tempat Fotokopi Bagus Makanan Udah Bu Yang Jual Es Itu Jual Usaha Ya Yang Yang Ketik Dia Dengan Modal Sendiri Dan Usahanya Sendiri Bukan 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 Orang Yang Bekerja Orang Yang Bekerja Di Fotokopi Misalnya Kalian Bukan Fotokopi Tapi Bukan Orang Buat Ngoperasikan Nah Orang Yang Mengoperasikan Fotokopi Itu Karyawan Siapa Yang Menyerah Usaha Siapa Milik Fotokopinya Nah Tadi Sama gak Wira Usaha Dari Depan Rumah Sampai Eh Dari Depan Sekolah Sampai Rumah Kalian Jenis Wira Usahanya Sama Semua Baga Baga Coba Kalau Yang Jualan Bukan Fotokopi Semua Mau Beli Makan Gimana Sah Makanya Dalam Dalam Masyarakat Itu Wira Usahanya Beragam Kenapa Sibu Beragam Ada Manfaatnya Adalah Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Coba Dari Depan Sampai Rumah Itu Yang Jualan Masih Padang Semua Kalian Mau Beli Boba Bingung Mau Bapak Papi Bingung Mau Beli Baju Pensilnya Abis Mau Beli Pulpen Pulpen Abis Bingung Ya Itu Manfaatnya Orang Wira Usahanya Beda Beda Kemudian Perbedaan Jenis Usaha Ini Dapat Menjalin Kerjasama Untuk Menjalankan Usahanya Contoh Kerjasama Antara Wira Usaha Itu Seperti Apa Kumi Sebutkan Dari Penjahit Dulu Contoh Kerjasamanya Dengan Wira Usaha Yang Lain Apa Penjahit Nih Ya Dia Dapat Pesenan Bu Saya Pemperkisahan Sama Teman Teman Saya Mau Bikin Kaus 31 Pijis Nah Dia Butuh Siapa Penjahit Ini Supaya Bisa Memujudkan Keinginan Pelanggan Butuh Mira Usaha Yang Lain Siapa Teman Apa Kan Dia Dapat Pesenan Pesenan Buat Jai Kaus Apakah Tiba Tiba Bisa Jai Dia Harus Tunya Apa Terus Tunya Pegawai Pegawai Masih Tengah Punya Penjahit Masih 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 Kain Dia Nama Penjahit Insya Allah Dia Masih Punya Masih Kan Itu Modal Dia Dia Tengah Pesenan Kaus Dia Butuh Kain Berarti Dia Membutuhkan Toko Kain Supaya Dia Bisa Belanja Kain Kain Sudah Ada Cari Benang Yang Sama Warnanya Dia Butuh Toko Benang Atau Mungkin Lagi Jai Mesinnya Rusak Dia Butuh Butuh Jasa Yang Bisa Membetulkan Mesinnya Dan Usaha Itu Tidak Semuanya Barang Tadi Yang Disebutkan Bumi Yang Jasa Apa Montir Jasa Penjahit Jasa Penjahit Jasa Karena Dia Dapat Kain Dia Jahit Kemudian Dia Dibayar Atau Sebenarnya Kalau Tengok Pakaian Jadi Semuanya Bekerja Sama Berikutnya Kalau Jadi Seorang Wira Usaha Itu Tidak Bisa Sembarangan Mahdi Yang Sudah Punya Cita-cita Jadi Wira Usaha Di Perhatikan Betul Sikap-sikap Apa Yang Bisa Membuat Kita Menjadi Seorang Wira Usaha Atau Kalau Teman-teman Udah Niat Jadi Wira Usaha Bisa Jadi Wira Usaha Yang Sukses Sebenarnya Ada Banyak Sikapnya Bisa Bisa Tuliskan Beberapa Disini Ya Satu Apa Kemauan Keras Punya Mau Yang Keras Ya Aku Mau Jadi Aku Mau Buka Koko Roti Misalnya Jadi Berusaha Berusaha Koko Roti Minyak Kemauan Yang Keras Belajar Bikin Roti Belajar Beki Cari Resep Resep Yang Pas Itu Punya Kemauan Tapi Aku Pegin Buka Koko Roti Bedain Tepung Terigu Sama Tepung Tapioca Bisa Ya Bedain Garam Gula Bisa Bagaimana Mau Bikin Kue Berarti Harus Punya Kemauan Dengan Cara Belajar Berusaha Kemudian Yang Kedua Apa Berusaha Rizky Bertekat Kuat Ya Tekatnya Harus Kuat Gak Boleh Tantang Menyerah Bikin Roti Sekali Gosong Ya Udahlah Gak Jadi Bikin Roti Ganti Aja Udah Ganti Mau Jadi Misalnya Jualan Nasi Uduk Baru Masak Sekali Eh Goseng Lagi Agar Ganti Enggak Boleh Rokitu Punya Keinginan Satu Tekunin Gak Boleh Patang Menyerah Dan Gak Boleh Udahlah Gitu Harus Senangat Yang Ketiga Wah Yuk Berani Mengambil Roti Berani Mengambil Roti Mengambil Resiko Maksudnya Gimana Aku Mau Jualan Segini Nanti Laku Nggak Nanti Ada yang Mau Beli Nggak Ya Jangan Aku Nggak Laku Udahlah Nggak Jadilah Nggak Jadilah Jualan Selesai Harus Berani Mengambil Resiko Resikonya Tapi harus Diperhitungkan Jangan Sampai Buka Usaha Bangkut 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 Toko Roti Roti Udah Ada Begini Kamu Bikin Yang Lain Lain Berarti Misalnya Sama-sama Jual Roti Bakal Bakal Dibikin Karakter Dibikin Dora Dibikin Naruto Itu kan Beda Sama-sama Bakal Tapi Yang Satu Bakal Karakter Atau Mungkin Jualan Sekarang Kopi Kopi Yang Bukan Mana Ada Kopi Dari Bukusnya Dibikin Beda Dikulis Kulisin Diberi Ucapan Dikasih Nama Itu kan Pembelinya Jadi Seneng Sudah Beda Kemasannya Berikutnya Rafa Tahan Tahan Banting Tidak perlu Takut gagal Mantir Sama dengan Berani Mengambil Resiko Tadi Tahan Banting Tidak perlu Takut gagal Karena Dari kegagalan 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 Itu Kita belajar Untuk Sukses Berikutnya Sama Disiplin 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 Ini Bisa Diterapkan Juga Dari Sekarang Kalian disiplin enggak? Tanya aku udah disiplin belum ya? Tugas hari ini dikirimnya kapan ya? Seminggu kemudian Itu disiplin enggak? Enggak disiplin Kalau teman-teman itu menunda pekerjaan Pekerjaannya akan jadi makin Banyak Yang seharusnya sehari cuma dua tugas Kalau dikumpulin seminggu Jadi bisa sepuluh tugas Makin capek nulisnya Teratkan disiplin dari sekarang Berikutnya Ilham Ikhlas dan selalu bersyukur Terakhir udah Bersaing secara sehat Bagaimana sih bersaing secara sehat Sama-sama punya nasi padang Bagaimana cara bersaingnya? Ya tingkatkan rasa nasi padang kalian Mungkin bikin promo Bikin challenge di nasi padang Misalnya beli lima kali gratis satu kali Kalau servis kan ada ya Servis lima kali gratis satu kali Nah Yang tidak sehat itu gimana? Misalnya Misalnya ngompor-ngomporin Ngompor-ngomporin itu gimana? Sama pembeli yang lain Jangan ini ya Jangan beli di sana ya Di sana itu masih padanya gini-gini Itu bersaingnya tidak Yang tidak saham Menjelek-jelekkan usaha orang lain Karena sesama penusaha Sesama wira usaha Kita harus saling apa? Harus saling Mendukung Menghormati Saling menghargai Gitu Gak boleh yang saling menjatuhkan Dan menjelek-jelekkan Berikutnya Manfaat keberagaman usaha masyarakat Nah Tadi bumi bilang Dari depan sekolah sampai rumah Wira usahanya beda-beda Itu manfaatnya ada banyak sekali Satu Apasah dewa manfaatnya? Kelihatan gak? Nomor satu kelihatan? Oke baca Oke Kebutuhan kalian dari ujung rambut Sampai ujung kaki Bisa terpenuhi Karena wira usahanya beda-beda Dalpa nomor dua Manjejah kerakan Oh gak kelihatan? Oke Manjejah kerakan masyarakat Di sekitar tempat usaha Maksudnya gimana? Menjejah kerakan masyarakat Di sekitar tempat usaha Kalian lupa wira usaha konveksi Butuh penjahit banyak Apa yang harus dilakukan? Mencari karyawan Datangin dari kampung Lebih bijak ketika karyawannya ya dari Masyarakat Sekitar Jadi kita punya usaha Punya lapangan kerja Masyarakat sekitar lah Bu Tadi ngelak bu Masyarakat sekitarnya Yang Apa Yang jadi karyawan kita Gak usah kita nyari yang jauh-jauh Kecuali Untuk tenaga ahlinya ya Kecuali untuk tenaga ahlinya Kalau tenaga ahli Mau ngambil dari luar negeri pun Boleh Kemudian coba dibaca Mahdi Nomor tiga Menciptakan lapangan 3H baru Sehingga dapat mengurangi pengangguran Ya Kayakannya dengan nomor dua ya Kemudian Nomor dua Aben Baca nomor empat Aben Nomor empat Mendolongi kreativitas dan inovasi pelaku usaha Oke Dafa baca nomor lima Saya bu Iya Dafa Mempercepat proses pembangunan nasional Oke Anayatul baca nomor enam Anayatul Saya bu Ya silahkan Nomor enam dibaca Anayatul Mempererat hubungan pemilik usaha dengan warga sekitar tempat usaha Oke bagus Terima kasih Teman-teman yang di rumah Nah Itu tadi banyak sekali manfaat-manfaat Pemberagaman usaha di dalam masyarakat Banyak sekali manfaatnya Berikutnya Nah Seorang wira usaha itu punya tanggung jawab Ada empat tanggung jawabnya Dengerin yang mau jadi seorang pengusaha wira usaha Tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab terhadap karyawannya Yang kedua punya tanggung jawab terhadap masyarakat di lingkungannya Yang ketiga punya tanggung jawab terhadap pelanggan Dan yang keempat adalah punya tanggung jawab terhadap lingkungan Satu dulu Apa tanggung jawab seorang pengusaha atau wira usaha kepada karyawannya Menggaji Betul Wahyu Gaji Jangan memperkerjakan orang Tapi gajinya Bentar-bentarnya Bulan depannya dirapel Tahun depan deh Ya mana ada yang mau jadi karyawan kita ya Tidak boleh Nah Kewajiban seorang wira usaha terhadap karyawannya adalah tadi menggaji Dan harus tepat waktu Menggajinya Harus tepat waktu Coba tanya orang tua kalian Kalau digajinya enggak tepat waktu gimana Harusnya tanggal satu nih Tanggal satu mundur ya tanggal dua Eh tadi tanggal tiga Tanggal empat, tanggal lima Sampai bulan depan Enggak digaji-gaji pasti Karyawannya akan enggak suka Kalau karyawannya enggak nyaman Kinerjanya juga akan turun Kemudian harus menjamin kesehatannya Misalnya ada keselakaan kerja Itu harus dijamin di perusahaannya Atau sebagai bos Kalian harus menjamin itu Ada jaminan hari tua Atau pensiur Kemudian tidak boleh memperkerjakan karyawan Hingga melebihi kemampuannya Misalnya Karyawannya Bekerjanya kuatnya hanya 8 jam Karena pesena nasibadannya banyak Disuruh kerja 24 jam Ya Enggak boleh Kalau memang lagi pesanan banyak Silahkan nambah karyawan sementara Enggak boleh karyawan yang ada Kemudian dia di Dia apa namanya ya Divorsir Betul Divorsir enggak boleh Divorsir Ya Itu tanggung jawab terhadap karyawan Berikutnya tanggung jawab terhadap masyarakat di lingkungan Tadi Kalau punya rakaman pekerjaan Pekerjakanlah masyarakat di lingkungan sekitar dulu Ya Untuk karyawan-karyawannya Pekerjakan mereka untuk mengurangi Pengangguran di wilayah itu Kalau tanggung jawab terhadap pelanggan Siapa pelanggan Misalnya Nasi padang ya pembeli nasi padang Salam Ya Pelanggan yang mau potong rambut Bukan fotokopi Ya kalian kan pelanggan fotokopi Apa yang harus dilakukan Tanggung jawabnya sebagai pelanggan Menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan Kemudian menjaga dan meningkatkan kualitas barang Menjaga kemasan Yang kalian bawa Menjaga kemasan Agar keamanannya terjaga Saya tunggu salah Ya kak papa Kemudian Mendengarkan kritik Dan saran Dari pelanggan Serta memberikan kenyamanan Ya Kalau kata-kata kan Pembeli adalah Membeli adalah raja Yang mau beli Ada yang beli Kita jutek Kita judes Ya Membeli adalah raja Ya Jadi bagaimana kita bisa melayani Kita bisa melayani pelanggan kita Supaya dia mau balik lagi Balik lagi Balik lagi Misalnya kita punya toko Ya ke toko kita Kita punya konfeksi Dia mau pesen baju di kita terus Ya Seperti itu Kemudian terakhir Tanggung jawab terhadap lingkungan Adalah Mengolah limbah Dengan cara yang benar Di sekitar teman-teman Ada pabrik tahu enggak? Tidak ada ya Kalau yang bumi tahu Misalnya kayak kaprik tahu Kaprik tahu itu Masya Allah ya Limbah airnya itu luar biasa Baunya Bau sekali Nah Kalau tidak diolah dengan benar Dia akan mengambung masyarakat Jadinya bau Mungkin kalau dibuang langsung ke sungai Sungainya jadi kotor Bagaimana jadi seorang wira usaha Olah limbahnya dengan baik Supaya kalau dibuang ke sungai Tidak akan mencemari sungai itu Misalnya punya pabrik kalian Punya pabrik apa gitu ya Jangan dibuang sembarangan limbahnya Olah dulu Dengan cara yang benar Ada aturannya Baru dibuang Ya Tidak boleh asal Buang sampah-sampahnya pun Tidak boleh sembarang Kemudian Mencegah terjadinya polusi Misal kalian Ada asapnya gitu ya Bikin pabrik yang ada asapnya Kalau di dekat bumi Di kampung itu ada pabrik pula Itu masya Allah ya Asapnya itu benar-benar yang Kalau tas lagi gak bagus Itu sampai di depan rumah Sampai depan rumah abunya Jadi bagaimana kita harus Mendesain supaya Limbah-limbah dari perusahaan kita itu Tidak merugikan masyarakat Berikutnya Nah Teman-teman sudah membawa Kemasan Ya Ada yang bawa shampoo Ada yang pasta gigi Ada yang bawa minuman Dan lain sebagainya Kemasan ini Fungsinya disini ada empat Satu sebagai Pelindung dan pengawet produk Dua sebagai Identitas produk Maksudnya identitas bagaimana bu Identitas Sama-sama sabun Yang dibawa oleh Laylatul Yang dibawa oleh Rafa Rizky Yang dibawa Salma Yang dibawa Wahyu Rafa Rizky Itu beda Ya Beda Karena beda mereknya Kalau merek Sama-sama merek Kalau Apa namanya Yang dibawa Rafa Rizky Sama yang dibawa Rafa Rizky Sama kayak mereknya Rafa Rizky Coba keluarin Iya Coba Masih lihat ke ibu Balik lagi Oh beda 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 Kita gak endorse ya Karena kita emang belajar tentang kemasan Ya Kemudian Identitas produk Ini produk bikinannya mana Bu Umi kan Suami Bu Umi kan kerja di pabrik LN Nah Kalau Bu Umi misalnya mau belilah segar Mau beli sarden gitu Mau beli Apa ya Minuman-minuman dalam kemasan yang bentuknya kaleng Itu biasanya Bu Umi cari dulu Identitasnya Ini pabrik Pabriknya suami ibu Bukannya yang bikin ya Karena suami ibu kan bekerja di PT UCC Nah Kalau ada tulisannya COC Misalnya lah segar gitu Atau apalah minuman-minuman kemasan Oh ini punya pabriknya ayah nih Sama anak-anaknya Udah beli yang ada Yang ini yang dibikin pabriknya ayah gitu Padahal sama ya Sama-sama saden misalnya Tapi kita Ini apa Membuat Apa Membelinya ya Yang dari pabriknya Bu Umi sendiri gitu Berikutnya Fungsi lainnya adalah Meningkatkan efisiensi Maksudnya apa Meningkatkan efisiensi Misalnya Teman-teman mau beli Sabun dalam jumlah yang banyak Biasanya sabun itu Kalau dari toko besar Dari supermarket Itu biasa di dusin Atau kalian diri mituman Itu kan dalam dus ya Satu dus itu kelihatan Berapa isinya disitu Kalian beli air di dalam satu dus Tidak mungkin kan kalian buka dulu Kalian hitung satu-satu Cukup kalian melihat kemasan ya Dusnya Kelihatan Oh jumlahnya 24 Kalian beli air di dalam satu dus Tidak mungkin di dalam satu-satu Cukup lihat kemasan dus besarnya Atau terkambah Dia berapa Berapa jumlahnya Kemudian Fungsi lainnya adalah Menambah daya tanggung Coba bayangin Waktu berarti Luka cari Dibukusnya Dibukusnya Pakai plastik Kayak begini Pakai plastik putih Dimasukin aja Sama yang begini Kalian lebih Pilih yang mana Runcuk Anak kecil Apalagi Terkadang Membeli sesuatu Bukan karena isinya Ya Tapi tak ada Bentuknya Udah menarik Kalau menyatakan Rasanya entah kemana Ya Kepalian ya Lucu ini Bisa mengeciki Lucu bentuknya Apalagi kan dapat hadian loh Maksudnya Maksudnya dapat hadian loh Sudah beli Tidak dimakan Langsung Dicari Adalah Hadiannya Zong Kurang Dapat Itu akan meningkatkan Daya Nah Itu nanti Sudah sekalian Dari produk Ini Kalian Sudah Sudah Fungsi Atau Manfaatnya Berikutnya Apa Apa kita harus Pengembangan Jiwa Ini jiwa ya Dan jiwa Jiwa Kewirausahaan Sejak dini Sejak dini Itu kakak Dia sejak Sekarang ini Sejak dari Kalian Sekolah Sekarang ini Kalian udah Tahu Wirausahaan Bukan beratimu Berarti saya harus Jualan dong Saya gak usah Sekolah Bukan Jiwa Wirausahanya Yang dikembangkan Tadi Disiplinnya Pantang Menyerahnya Kreatifnya Ya Boleh gak Mau jualan Boleh saja Kalau burui Tapi Tidak boleh Melalaikan Kewajiban utama Kalian Yaitu Belajar Manfaatnya Apa Kalau kita Berwirausaha Sejak dini Manfaatnya Adalah Kita bisa Berlatih Mandiri Dan bisa Meringankan Beban orang Tua Bisa Mengembangkan Kreatifitas Yang suka Masak Bisa diolah Jadi berbagai macam Masakar Misalnya Meningkatkan Kerekonomian Keluarga Ya Kemudian Mampu Berpikir Kreatif Dan Inovatif Dan melatih Lebih Menghargai Uang Dan Barat Kalau Teman-teman Tahu Ada Satu Cerita Dari Tantun Ipin Upin Itu dia Pernah Diberi tantangan Oleh Kakaknya Sehari Disuruh Cari Uang Berapa Ringgit Dia kan Ringgit Berapa Ringgit Ternyata Ini Dapat Tapi Dikasih Bukan Dikasih Tapi Mendapatkan Uang Dengan Keringat Sendiri Dengan Bekerja Ya Ternyata Mudah Ternyata Tidak Mudah Mencari Uang Kalau Menggunakan Uang Gampang Nih Di depan Kalian Ada 100 Ribu Habisin Dalam Waktu Satu Jam Bisa Gampang Belanjain Uang Gampang Ya Tapi Di balik 24 jam Hasilkan Uang 100 ribu Tadi kan Cuma Satu jam Habisin 100 ribu Sekarang Sehari Semalam Hasilkan Uang 100 ribu Kalian Bisa Mendapatkan Dengan Mudah Mbak Kira-kira Bisa Dapat Bukan Dikasih Orang Musah Juga Minta Minta Buk Ya Dari Depan Pintu Pintu Yang Lain Gitu No Tapi Kalian Misalnya Dengan Jualan Tidak Mudah Jadi Hargailah Setiap Apa Yang Diberikan Oleh Orang Tua Kalian Karena Orang Tua Kalian Mendapatkan Itu Dengan Ibaratnya Dengan Memeras Keringat Dengan Bekerja Pras Bisa Membelikan Kalian Misalnya Buku Baju Makanan Dan Sebagainya Manfaatnya Dapat Menambah Jaringan Usaha Dapat Meningkatkan Keuntungan Mengembangkan Usahanya Kemudian Memperluas Jangkuan Promosi Memperbesar Peluang Usaha Dan Juga Memperbesar Modal Usaha Misalnya Kalian Punya Toko Kain Di Sini Kerjasama Dengan Toko Kain Yang Dimana Mana Jadi Ketika Kalian Punya Pesanan Banyak Itu Bisa Dibagi Bagi Saya Dapat Pesanan Nih Seribu Pijis Kawas Dalam Waktu Seminggu Kalian Punya Teman Jaringan Wira Usaha Konveksi Tinggal Bagi Satu Konveksi Seratus Seratus Kan Bisa Jadi Akan Lebih Enak Ketika Jaringan Wira Usaha Itu Luas Berikutnya Tugasnya Adalah Siapkan Satu Buah Kemasan Produk Tertentu Yang Ada Di rumah Kalian Satu Saja Siapkan Oke Kemudian Tempalkan Kemasan Produk Yang Sudah Kalian Bawa Nanti Ditempel Kanya Di Kertas Bumi Yang Tidak Bawa Nanti Bisa Minta Barbagi Sama Temannya Ya Kalau Nempelin Bumi Hanya Punya Stepless Buat Membantu Menempel Disini Apa Bumi Poten Dulu Baru Dibawa Pulang Kalau Bisa Yang Pasong Aja Gak Apa Kemudian Buatlah Peta Pikiran Tau Ya Peta Pikiran Ya Dipanah Panah Ya Produknya Taruh Paling Tengah Kemudian Dipanah Tadi Fungsi Kemasannya Apa Ingat Tadi Fungsi Kemasannya Ingat 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 Nah Kemudian Di Paling Bawah Setelah Ada Peta Pikiran Di Paling Bawah Tuliskan Kalau Kalian Jadi Bira Usahanya Itu Produk Kalian Itu Kalian Mau Menambahkan Apa Dalam Kemasannya Kasih Saran Bebas Saran Ada Gambar Saya Saya Pengusahanya Biar Terkenal Biar Tau Itu Punya Saya Misalnya Bebas Tapi Kemudian Yang Di Rumah Nanti Foto Kirim Ke GCR Atau Ke WA Bumi Kita Coba Dulu Nanti Sebelum Kita Beralih Ke Haterin Berikut Terkenal Ayo mulai dikerjakan boleh dikempesin ya boleh dikempesin boleh dikempesin yang mau strep plus ada strep plus demi saya akan mencari kata-kata ini saya akan mencari kata-kata ini saya akan mencari kata-kata terima kasih saya akan mencari kata-kata 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 selanjutnya berkira-kiranya pake panas Oh udah, udah deh Dibanding itu apa-apa di sebelumnya? Sebenarnya fungsi, kemasan Itu wanginya Tapi ya ya wanginya Kalau peta pikiran saya, kakek peta pikiran Kalau peta pikiran bisa di sampingnya Yang penting dipanah-panah gitu ya Ini biar ingat deh Tuh, gak bumi tampilin tuh Diberi judul fungsi kemasan Oh, kasibanké Terima kasih. 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 ya apa bebas 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 kasih gratisan kalau beli terapa misalnya by one get three enak banget ya bebas bebas udah ya 2 menit lagi 2824 bebas bebas udah 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 seru ya merjakan tugas di sekolah seru gembira kalau di rumah seru gak enak bisa sambil kegelahan enak 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 yang enak 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! pagi-pagi oke bismillahirrahmanirrahim lanjut tadi buku sudah bilang bahwa selain belajar kita belajar tentang komunikasi ekspor dan komunikasi inform kita belajar tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkungan ASEAN ASEAN kerjasamanya banyak ada di dalam biaya ada di dalam keamanan tapi salah satunya juga dalam bidang ekonomi dalam bidang ekonomi mengapa diperlukan kerjasama ekonomi antar negara ASEAN insyaallah bukit eponya banyak banget ya antar nah cara ASEAN kenapa harus kerjasama karena tidak di setiap negara ASEAN memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi terbutuhan warganya Indonesia belum mampu bikin mobil sendiri ya ya sudah ada sekarang ya dari apa ASEAN ke ASEAN itu ya mobil ASEAN kan sebagainya ya tapi kita banyak mengimpor dari luar negeri kemudian dirapit ke Indonesia kemudian selain itu kerjasama ASEAN di bidang ekonomi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah perdagangan perdagangan dan pertukaran jasa antar anggota sehingga ekonomi negara anggota ASEAN meningkat tidak hanya barang tapi juga jasa jasa misalnya apa kita mendatangkan tenaga ahli dari Malaysia misalnya tenaga ahli ya dalam bidang tertentu ya itu jasa kemudian di dari negara kita banyak juga yang kerja di luar negeri atau di pabriknya atau jadi TKW dan sebagainya itu jasa berikutnya manfaat kerjasama ekonomi ASEAN itu bisa memenuhi kebutuhan warga negara masing-masing negara meningkatkan tadi jumlah perdagangan dan pertukaran jasa antar anggota ASEAN sehingga ekonominya meningkat meningkatkan pendapatan negara intinya kerjasama ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan negara itu kayak perdagangan yang bagus ekonominya bagus penganggurannya turun itu manfaat kerjasama ekonomi ASEAN peran Indonesia dalam ekonomi di lingkup ASEAN itu yang pertama adalah menjadi anggota kooperasi ASEAN yang kedua pendiri AFTA apa itu AFTA ASEAN free trade area ya area bebas perdagangan kemudian Indonesia menjadi markas komite pangan pertanian juga kehutanan melakukan kegiatan perdagangan antar negara ASEAN dan menyelenggarakan proyek industri salah satu yang manfaat dari kerjasama ASEAN itu kalau kita mau keluar negeri bukan untuk bukan untuk ini ya kalau kita mau ke daerah ASEAN tapi bukan untuk bekerja ya misalnya hanya untuk jalan-jalan atau berkunjung yang kurang dari tiga bulan itu kita tidak perlu membuat visa tapi kalau pergi keluar ke ASEAN-nya itu untuk bekerja ya ada visa kerjanya kayak suami Bumi pernah bekerja di Vietnam selama dua tahun itu buat visa kerja dulu tapi Bumi dengan anak-anak Bumi nyusulin hanya dua minggu untuk sekedar liburan itu nggak perlu bikin visa cukup beli tiketnya punya paskor bisa ke ASEAN beda dengan teman-teman misalnya saya mau ke Amerika nggak bisa kalau mau keluar ASEAN ke Amerika misalnya teman-teman harus punya paspor beli tiket dan harus punya visa berkunjung apakah diizinkan ada kayak wawancaranya gitu di kedutaan ya tapi salah satu kelebihan dari kerjasama ASEAN kita bisa ke negara-negara ASEAN Malaysia Singapura juga Brunei Filipin itu tanpa visa cukup beli tiket punya paspor bisa berkunjung ke sana nggak perlu pakai visa karena bisa juga bayar ya dan lumayan harganya berikutnya kalau bentuk kerjasama ekonomi ASEAN itu ada banyak sekali banyak ya mendidikan proyek industri bersama ada pabrik Sriwijaya di Palembang kemudian ada pabrik Urea di Aceh Malaysia pabrik besin diesel di Singapura ada pabrik abu soda di Thailand ini kalau di soal muncul pabrik abu soda dijadikan di kemudian pernah baca ya penerapan tarif khusus bagi barang yang jasa sesame lagi sesama negara anggota ASEAN kemudian dididikan IRI 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 itu adalah penelitian di bidang pertanian khususnya beras yang meneliti beras di Thailand kemudian mengembangkan jaringan transportasi juga mendorong peran investor atau penanaman modal agar menanamkan modalnya untuk perkembangan sektor ekonomi dan melakukan promosi-promosi di bidang pariwisata dan perdagama Masya Allah ya banyak ya itu bentuk kerjasama ekonomi ASEAN bentuk-bentuk kerjasamanya selanjutnya teman-teman tau si games beda ya dengan ASEAN game apa bedanya tahu bu apa coba yang di rumah siapa yang bilang tahu Dafa apa bedanya Dafa tidak tahu bu tidak tahu Umi dengarnya tahu ya doang tidaknya nggak dengar padahal sudah dibahas loh Dafa bedanya si games dengan ASEAN games ada yang tahu bedanya yang di sekolah Rafa Rizky kalau kalau ASEAN games dari dari yang ASEAN yang mana yang si games si games si games si games yang dari Asia kan dari namanya saja sayang ASEAN games berarti pertandingan seluruh Asia oh S.A. 2 i im Uranim kalau ASEAN games ini seluruh Asia dari Asia tegar Asia Timur Asia Asia mana mana lagi yang pernah dikita kemarin itu Asia seluruh Asia, seluruh benua Asia tapi kalau si Games hanya negara-negara di Asia Tenggara katakan South East Asia jangan kembali nah, apa sih manfaatnya si Games ini mendatangkan manfaat ekonomi bagi negara penyelenggaranya kalau si Games kita yang waktu dijangka baring paling mau, itu si Games yang di Palembang kan bangun Wisma Atlet Jakabaring tuh yang di Palembang, nah itu si Games tapi kalau yang kemarin baru-baru ini yang sebelum Corona yang di tembok-tembok di mana-mana ada gambarnya yang ada katun bin-bin kakak sama siapa itu yang tiga yang usaha, yang apa sama apa yang di sini, di Kemayoran itu kan ada katunnya itu Asia apa manfaatnya satu penarik investor orang pengen namodal kemudian mengenalkan adat-istiadat kita karena kalau kita sebagai penyelenggara yang kita via kalen kemarin yang menyanyikan lagunya lagunya ini gimana lagunya ya yo 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 ayo nah itu kan ini kan bahasa kita meskipun ada bahasa Inggrisnya kita kenalkan budaya kita kemudian bisa menunjukkan keindahan sumber daya alam ini loh Jakarta seperti ini kan gak cuma di Jakarta kan banyak ada yang di daerah daerah lain kemudian bisa membuat negara memiliki fasilitas olahraga yang tadinya yang enggak punya wisma atlet jadi punya wisma atlet yang tadinya enggak punya stadion yang standar internasional jadi punya stadion jadi sengaja dibangun untuk mempersiapkan itu kita jadi punya apa namanya fasilitas-fasilitas olahraga yang standarnya internasional itu manfaatnya dari adanya kalau kita jadi penyelenggarasi games itu sendiri yang kemarin kalau yang kemarin ponnya yang di Papua yang di Papua itu kom kemudian lanjut peran Indonesia dalam kegiatan ekspor dan impor bumi mau tanya dulu ada yang tahu bedanya ekspor dengan impor nggak tahu yang di rumah tahu enggak bedanya ekspor dengan impor apa dengan bahasa kalian saja nggak papa tidak harus dengan bahasa yang ini ini menurut kalian apa sih bedanya ekspor dengan impor ekspor ekspor luar negeri impor dalam negeri ekspor luar negeri lagu impossiksi impor dalam negeri gezodus weir luar negeri berarti barang-barang dari dalam negeri itu dijual keluar negeri jadi Menjual barang-barang dari dalam negeri keluar negeri wahyu punya usaha marotan bikin kayu rotan dijual ke Malaysia itu berarti Wahyu mengekspor paham impor masuk Hai berarti mendatangkan barang atau membeli barang dari luar negeri ke dalam gini oleh impor masuk dari luar ke dalam contohnya apa Laila Tull pengen beli tas yang branded misalnya jual beli tas branded Laila Tull ini mengambil barang misalnya dari Amerika didatangkan barangnya berarti Laila Tull ini mengimpor barang dari luar negeri paham ya ini bedanya kalau ekspor kegiatan pengiriman atau penjualan khas barang hasil produksi dalam negeri ke luar negeri kalau impor kebalikannya dari luar ke dalam berikutnya kalau komoditas tadi kan ekspor impor sekarang komoditas komoditas ekspor komoditas impor itu barangnya kalau ekspor itu kegiatan orangnya eksportif komoditas ekspor berarti berarti barang-barang yang akan dijual ke luar negeri kalau impor barang-barang yang dibeli dari luar negeri jadi komoditas itu barang-barangnya kalau ekspor kegiatannya jangan terbolak balik Indonesia itu mengekspor secara garis besar ada dua jenis barang ada migas ada non-migas migas itu minyak dan gas bumi non-migas berarti yang bukan minyak dan bukan gas bumi apa saja migas migas itu bisa pertanian industri hasil tambang tapi bukan minyak dan gas bumi misalnya tembaga itu kan bukan minyak dan gas bumi bu minyak gas bumi itu apa sih misalnya gas LPG batu barat perpalai premium solar itu migas ya petrol nah ini contoh komoditas barang-barang yang diekspor pertanian ini ada banyak ya sebenarnya barangnya bumi cuman oh tuliskan sebagian aja dari segi pertanian coba baca bareng-bareng pertanian apa sih yang diekspor ada kopi minyak sawit oke dan lain-lain dari industri apa yang diekspor dari hasil hutan hasil tambang tapi bukan dari migas hasil dari perikanan Masya Allah itu barang-barangnya kemudian mereka diekspor diekspor kemana aja misal minyak bumi ini minyak bumi mentah ya itu diekspornya ke Filipina Singapura Malaysia gas bumi ke Singapura semen ke Filipina Thailand teh ke Singapura pupuk ke Thailand Filipina Malaysia kayu lapis dan tembaga ke Singapura dan Thailand timah ke Singapura sayur buah-buahan pakaian jadi ke Brunei Darussalam berarti mereka mau beli dari negara kita berarti mereka belum mampu untuk mah barang-barang itu belum mampu di negara mereka ada gitu kalau untuk impor yang di impor itu ada tiga barang barang konsumsi, barang modal, dan tahan baku barang konsumsi adalah barang yang dikonsumsi misalnya makanan, minuman, daging, buah, susu kemudian kalau modal itu seperti yang ada di pabrik, mesin-mesin pabrik traktor, kendaraan, itu barang modal sedangkan bahan baku itu bahan baku yang akan dibuat untuk jadi makanan atau bahan baku industri dan lain sebagainya itu bahan baku apa saja ternyata di impor dari negara kita itu jadi juga agak kaget ya ketika membuat materi ini kita impor beras kita impor gula pasir, gula tebu, daging ayam bawang merah, bawang putih, alat-alat elektronik bahan kimia, pipa besi baja, benang sintetis, maupun baja lembenan kita ngimpor ini beras, kita ngimpor makanya kita kencarkan, kita pakai produk dalam negeri kalau ada beras lokal, gunakan beras lokal daging ayam, gunakan daging ayam lokal yang beli dari tetangga kalian kemudian ada lagi ini adalah barang yang di impor next saja terakhir sebelum selesai ini adalah pengaruh MEA terhadap Indonesia MEA MEA itu adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN Masyarakat Ekonomi ASEAN itu MEA MEA ini dibentuk tanggal 31 Desember 2015 harapannya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ASEAN nah, teman-teman harus tahu bahwa tujuan dididikan MEA adalah untuk memperkuat hubungan antar negara ASEAN mewujudkan sistem perbarukan terpadu membentuk pertahanan pangan dan membentuk masyarakat yang menjunjuk tinggi nilai sosial budaya MEA ini punya dampak positif tapi ada negatifnya positifnya dia bisa kita meningkat ekspor-impor meningkat masyarakatnya lebih berkualitas ya keterampilannya lebih bagus dan menciptakan jutaan akan kerja tapi apa dampak negatifnya? dampak negatifnya adalah orang kita sulit mencari pekerjaan kenapa? karena keterampilannya itu lebih bagus daripada orang asing kalau kalian gak mau belajar nih kalian gak mau belajar gak mau sekolah yang bagus maksudnya gak mau SD gak mau SMP gak mau SMA kalian akan kalau bersaing dengan narki tenaga-tenaga asing yang masuk ke negara kita kemudian terancamnya industri lokal karena tidak mampu bersaing dengan produk luar negeri produk-produk negara kita itu bagus loh sepatu tas pakaian itu banyak yang di ekspor jangan sampai kita kalah dengan tabrik-tabrik dari luar negeri terakhir adanya eksploitasi sumber daya alam dan SDM sumber daya alam itu misalnya mengambil kayu SDM itu orang-orangnya itu di eksploitasi berikutnya upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia meningkatkan kualitas pendidikan karena jangan ke umi SD pendidikan wajib itu hanya 90 SD SMP sekarang berapa tahun pendidikan wajib ada yang tahu berapa tahun pendidikan wajib yang harus kalian tempuh 11 kata Aryan yang di rumah tahu enggak berapa tahun pendidikan wajib 12 tahun bu 12 tahun bu 12 tahun bu 12 tahun bu SD 6 SMP 3 SMA 1 2 3 12 tahun itu wajib ditempuh kalau jangan bu umi sekolah SD wajibnya hanya sampai SMP SMA itu enggak wajib sekarang wajib ya kemudian meningkatkan kualitas pengajar bu uminya nih ditingkatkan kualitasnya kemudian menyusun pendidikan yang nantinya kalian keluar itu sudah siap kerja makanya ada SMK ya kemudian menjadikan lembaga pelatihan untuk meningkatkan ketampilan masyarakat dan tentunya meningkatkan pemberian gisi dan jaminan kesehatan jadi makanan yang bergisi ya kalau makanan bergisi kalian sehat kalian kuat belajar juga lebih enak pesan dari bu umi adalah tingkatkan kualitas diri kalian sejak dini tingkatkan kualitas diri kalian di era kalian nanti mencari pekerjaan mungkin akan lebih sulit daripada di eranya bu umi karena bisa jadi orang-orang di Asia Tenggara bebas keluar masuk negara kita berarti kalian harus bersaing kalian harus apa namanya bersaing kemudian beradu dengan mereka seleksi pekerjaan dengan mereka kalau kalian tidak mau disiplin tidak mau meningkatkan kualitas diri gini-gini aja kalian akan kalah bisa jadi kalian gak bisa dapat pekerjaan karena gak mau meningkatkan kualitas diri bagaimana cara meningkatkan kualitas diri disiplin belajar dengan tekun kalau gak dipupuk sejak dini ngeremehin waktu ya nanti akan sulit untuk terbentuk dalam diri kalian makanya jangan apa yang kalian dapat di sekolah itu akan terbawa kok sampai kalian itu nanti kuliah atau bekerja terbiasa menunda-nunda pekerjaan ya nanti sekolah akan terbiasa kalian bekerja akan terbiasa juga menunda pekerjaan dan terlebih yang paling utama adalah harus jujur itu yang paling penting sampai disini ada pertanyaan gak ada ya oke kalau tidak ada boleh dicatat dulu ya yang ini saja yang ASEAN mulai dari bu yang di rumah juga dicatat bu bu dong sama yang di rumah nih dari sini ini dulu ini dulu iya selamat menikmati selamat menikmati iya sampai ini sampai sini dua dua kalimat yang ini sampai yang bawahnya ini sampai belum perso kalian selamat menikmati 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 Udah-udah kata ini sekolah tuh, udah-udah Sambil nunggu yang di sekolah 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 Nunggu yang di sekolah Nunggu yang di sekolah Sambil nunggu Nunggu yang di sekolah Nunggu yang di sekolah Nunggu yang di sekolah Sambil nunggu yang di sekolah Sambil nunggu Nunggu yang di sekolah Nunggu yang di sekolah Sambil 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 nunggu yang di sekolah ya Allah bu saya kalau di rumah enggak semangat bu semangatnya di sekolah kurang enak aja bu enak bu mending belajar di sekolah bu kita doain aja biar bisa belajar terus ya iya bu abeng kalau pergi-pergi suka pakai maskernya enggak bu soalnya kenapa temennya deket bu komannya deket akhirnya di Jakarta dimana Jakarta Timur iya rumahnya pademangan ini ke Jakarta Timur iya namanya kan terketualangan bu nah iya kalau ke Jakarta Timur pakai master dong abeng Jakarta Timur mah jauh itu abeng harus pakai master nanti kalau kena corona gimana repel kabur kabur abeng mak ang abeng Terima kasih. 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 Terima kasih.